PELATIH TIMNAS U20 Indonesia, Sintai Yong, sangat membutuhkan tambahan pemain keturunan. Pasalnya, Timnas U20 Indonesia akan menghadapi dua event besar pada 2023. Pertama adalah Piala Asia U20 2023 yang digelar Maret mendatang. Setelah itu, Timnas U20 Indonesia akan bertarung di Piala Dunia U20 2023 yang digelar pada Mei Juni mendatang. Kebetulan, Indonesia bertindak sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Nah, PSSI menargetkan Sintai Yong bisa membawa Timnas U20 Indonesia lolos dari babak penyisihan grup. Sintai Yong paham bahwa tidak mudah bertarung di Piala Dunia U20 2023. Sebab, ia mempunyai pengalaman ketika bersama Timnas Korea Selatan di Piala Dunia 2018. Oleh karena itu, Sintai Yong sangat membutuhkan tambahan pemain keturunan untuk memperkuat Timnas U20 Indonesia. Ada 11 pemain keturunan yang direkomendasikan Sintai Yong kepada PSSI. 11 pemain itu mayoritas berada di Belanda. PSSI pun memutuskan untuk mengirim Indra Shafri ke Belanda supaya bisa berdiskusi secara langsung dengan 11 pemain keturunan itu. Direktur teknik PSSI itu pun kini sudah berada di Indonesia dan hanya merekomendasikan 4 pemain saja dari 11 nama itu. Indra Shafri memang tidak menyebutkan nama-nama pemain rekomendasinya itu. Akan tetapi kini sudah mulai terlihat 2 nama pemain keturunan yang direkomendasikan Indra Shafri ke Sintai Yong. Kedua pemain itu adalah Justin Hupner dan Ivar Jenner yang sama-sama berdarah Belanda Indonesia. Justin Hupner kini bermain untuk klub asal Inggris, Wolverhampton U21. Bek berpostur 187 cm itu mempunyai darah Indonesia dari ayahnya. Sementara Ivar Jenner bermain di posisi gelandang dan kini membela klub asal Belanda, FC Utre U21. Ivar Jenner mempunyai darah Indonesia dari neneknya yang lahir di Jember, Jawa Timur. Baik Ivar Jenner dan Justin Hupner sudah melakukan perjalanan udara dari Belanda dan tiba di Indonesia pada minggu, tanggal 23 Oktober tahun 2022. Kedatangan kedua pemain itu tentu saja untuk mengurus proses naturalisasi dan berdiskusi dengan PSSI. Kedatangan dua pemain itu tentu saja membuat Sintai Yong senang. Sebab, Sintai Yong bisa menambah kekuatan timnas U20 Indonesia. Kualitas dua pemain calon naturalisasi ini sudah sesuai keinginan pelatih Sintai Yong. Dan ia membutuhkan mereka untuk menambah kekuatan timnas U20. Indonesia diajang Piala Dunia U20 2023 mendatang, tulis PSSI dalam laman resminya. Timnas U20 Indonesia saat ini sedang menggelar pemusatan latihan di Turki sejak tanggal 15 Oktober tahun 2022. Nantinya pada tanggal 4 November tahun 2022, timnas U20 Indonesia akan bertolak ke Spanyol guna melanjutkan pemusatan latihan itu. Pemusatan latihan di Eropa dijadwalkan akan berakhir pada tanggal 4 Desember tahun 2022. Setelah itu, Sintai Yong langsung fokus mempersiapkan timnas Indonesia senior yang nantinya tampil di Piala AFF 2022. Sintai Yong langsung fokus mempersiapkan timnas U20 Indonesia yang nantinya tampil di Piala AFF 2022.